Halo semua kembali channel metrologi di video kali ini kita akan melakukan review VPS luar ya luar negeri dimana layanan VPS ini sering sekali memberikan diskon potongan harga ya di banyak beberapa forum web hosting dan juga harganya itu lumayan murah ataupun terjangkau ya nama-nama providernya tuh kuroid Nah kalau teman-teman yang udah biasa main-main VPS pasti udah pernah dengar ya nama klub VPS ini untuk VPS servernya itu ada datacenter Singapur ya Jadi kalau kita pengguna website kita itu dari Indonesia teman-teman waktu saat deploy di kuroid ini pernah pilih yang di Singapur Nah di sini ada yang regular VPS ada yang premium VPS untuk yang premium tuh spiocloknya tinggi ya 3,6 sampai 5 ghz untuk yang reguler 2,2 sampai 2,9 ghz untuk jaringannya cukup besar ya sini up to 10 giga dan juga dia udah dilengkapi dengan DDoS protection Oke langsung aja kita lihat performa dari VPS nya di sini kami sudah melakukan benchmark untuk VPS dari kuroid dimana CPU modelnya menggunakan AMD CPU core nya ada dua core dengan CPU clock 2,5 ghz ya untuk memorinya itu dapat 4 giga dari datacenternya Singapur IOS speednya itu kami bisa katakan dia lumayan lah ya 317 megabit per second jadi enggak jelek-jelek amat masih di atas 100 megabit per second ya untuk speed testnya sesuai lah dengan yang di website dia di mana dia atau sehingga 10 gigabit per second ya di sini kita dapat 3,7 gigabit per second untuk uploadnya dan downloadnya 4,4 gigabit per second untuk latensi sangat kecil 0,92 ms selain itu kami juga sudah melakukan ping ke IPvps kuroid yang berada di data center Singapura dimana kita mendapati latensinya itu dibawah 20ms ini kami melakukan ping dari provider internet indihome ya jadi sangat recommended teman-teman menggunakan VPS dari kuroid ini ini karena latensinya dari indihome itu sangat bagus Oke kita akan lihat emang performa dari Iodisnya dimana disini blok sesnya 4k kita dapat 292 yang 64 k2,14 gigabit per second dan dari hasil tes ini menurut saya dari segi performa harddisk nya itu juga bisa dikatakan cukup bagus Oke dari kesimpulan teman-teman dari seluruh hasil uji coba kami ini kami sangat merekomendasikan teman-teman itu menggunakan VPS dari kuroid jadi teman-teman kalau yang mau coba kuroid silahkan aja langsung kunjungi websitenya yang ada di kuroid.com dan jangan lupa nanti kalau teman-teman itu pengguna website-nya itu dari Indonesia itu teman-teman deploy di kuroid yang berada center di Singapura jangan di tempat lain karena nanti jadi latensinya bisa jelek Oke demikian videonya kalau teman-teman pertanyaan mengenai klub PPS dan juga mau gabung di grup telegram bisa Klik aja link di deskripsi sampai ketemu lagi